Intro Salam, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat-sangat menarik Unik, dan saya pastikan Ini akan sangat Ngebantu kamunya Untuk kedekatan yang Kamu bangun, itu Boleh berhasil, oke Nah, saya coba berbagi tentang Cara membuat Cowok jatuh cinta Lewat telpon Artinya gini Untuk membuat orang tertarik Ke kita, bukan cuman Dari ketemuan Bukan cuman Dari chattingan Tapi juga bisa lewat Telpon, artinya waktu Kalian telponan Itu, cara kamu Sikap kamu Akan sangat menentukan Apakah dia tertarik Apakah dia terpesona Apakah dia kagum Atau sebaliknya Dan saya berharap Yang saya bagikan ini Ngebantu kamu Untuk bisa bersikap Dengan bijaksana So, berikut Cara membuat cowok Jatuh cinta lewat Telepon Yang pertama Pikirkan Atau persiapkan Terlebih dahulu Apa yang akan Kamu Omongkan Jangan Main asal Seringkali Waktu kita main Asal-asalan saja Ah, udahlah Lihat-lihat disitu saja Akhirnya apa? Ngeblank Saya gak tahu Apakah anda pernah Ngeblank Saat ngobrol Dengan Seseorang yang Kamu sukain Kenapa ngeblank Karena kamu Enggak Mempersiapkan Untuk itu Pentingnya Satu persiapan Supaya kamu Tahu Apa-apa yang akan Kamu bahas Apa-apa yang Kamu akan omongin Dan itu Sangat menarik Ketika kamu Mempersiapkan Terlebih dahulu Ya Itu yang Pertama Sedangkan Yang kedua adalah Cobalah Cari Kalimat Pembuka Yang Menyenangkan Hati Artinya Waktu kalian Teleponan Sebelum Telepon itu Diangkat Kamu persiapkan Memang Kira-kira Kalimat Pembukanya Apa Kalau di Kristen Bisa bilang Shalom Kalau di Islam Bisa bilang Assalamualaikum Dan Yang lain-lain Artinya Cara Yang kita Sampaikan Cara kita Dalam menyampaikan Dalam menyapa Sopan santunya Kita Itu akan Menciptakan Kesan Yang baik Tentang dirimu Jadi Jangan Jangan Sepelekan ini Karena ini Efektif banget Untuk Membangun Kedekatan Hubungan Emosional Bahkan Image-mu Itu baik Di mata dia Itu yang Kedua Sementara Yang ketiga Adalah Ajukan Beberapa Pertanyaan Yang menarik Coba Tanya Ke dia Sebenarnya Apa sih Mimpi terbesarmu Siapa sih Yang menginspirasi Kamu Apa sih Yang menjadi Kerinduanmu Nah Ini kan Pertanyaan-pertanyaan Yang sifatnya Positif Yang sifatnya Membangun Dulu Saya Lakukan ini Sehingga Menarik itu Kedekatan itu Dan terbangun Sebuah Kepercayaan Terbangun Sebuah image Yang baik Di antara kalian So Ajukan Beberapa Pertanyaan Yang menarik Berbobot Itu yang Ketiga Sementara Yang keempat Adalah Saat Dia Berbicara Dengarkan Ya Dengarkan Mau dia Berbicara 15 menit Kamu dengerin Jangan latah Untuk Memotong Pembicaraan Karena Kalau Dia lagi Ngobrol Kamu potong Pembicaraan Ya minta maaf Itu menjengkelkan Sekali Dan Kesannya Sangat-sangat Negatif Jadi Jadilah Pendengar Yang baik Sementara Dia Ngobrol Dengerin Karena Toh Juga ada Waktunya Kamu Akan Ngobrol Akan Bicara Jadi Waktu dia Berbicara Kamu Dengerin Waktu Kamu Berbicara Biar Dia Dengerin Nah Itu penting Banget Untuk Menciptakan Kesan Bahwa Kamu Adalah Wanita Yang Tau Etika Wanita Yang Dewasa Wanita Yang Profesional Dan Itu kan Satu Nilai Poin Untuk Membangun Kedekatan Itu Tadi Makin Dekat Makin Akrab Terbangunlah Kemisteri Di situ Itu Yang Keempat Yang Kelima Please Teman-teman Cewek Jadilah Santai Fokus Supaya Bisa Berpikir Dengan Baik Karena Kalau Kamu Udah Nggak Nyantai Udah Kerasa Kerusu Gimana Kamu Mau Fokus Nah Kalau Kamu Nggak Fokus Gimana Kamu Bisa Berpikir Dengan Baik Apa Yang Akan Di Obrolin Jadi Intinya Waktu Kalian Teleponan Santai Aja Toh Juga Dia Tidak Bisa Bisa Lihat Kamu Jadi Santai Aja Supaya Kamu Bisa Berpikir Dengan Baik Supaya Kamu Fokus Dan Supaya Nyambung Obrolan Itu Jangan Sampai Karena Kamu Kerasa Kerusu Kamu Dia Tanya Apa Kamu Jawab Apa Nggak Nyambung Ya Itu Yang Kelima Sementara Yang Kenam Adalah Jadilah Pendengar Yang Baik Ini Yang Tadi Sempat Saya Singgung Jadilah Pendengar Yang Baik Taukah Anda Bahwa Waktu Anda Mendengarkan Sebenarnya Itu Anda Sedang Membangun Sebuah Hubungan Emosional Apalagi Teman-teman Cewek Engkau Pendengar Yang Baik One Day Satu hari Nanti Cepat Atau Lambat Ketika Si Cowok Itu Ada Masalah Butuh Solusi Butuh Curhat Maka Yang Dia Cari Bukan Orang Lain Yang Dia Cari Kamu Nah Kenapa Dia Cari Kamu Karena Ada Hubungan Emosional Tadi Dia Tahu Kamu Pendengar Yang Baik Dia Tahu Kamu Asik Orangnya Dan Ini Kan Kesempatan Besar Untuk Kedekatan Itu Terbangun Itu Yang Ke Enam Nah Kemudian Yang Ketujuh Adalah Tunjukkan Bahwa Kamu Senang Bahwa Kamu Bahagia Mendengarkan Dia Artinya Gimana Tuh Jadi Waktu Kalian Teleponan Tunjukkan Ke Dia Bahwa Kamu Senang Bahwa Kamu Bahagia Bisa Komunikasi Dengan Dia Dengan Cara Kamu Bersemangat Dengan Cara Kamu Antusias Jadi Setiap Kali Telepon Kamu Semangat Banget Setiap Kali Telepon Kamu Antusias Banget Dan Itu Yang Membuat Dia Senang Melihat Kamunya Kamu Adalah Cewek Yang Selalu Bersemangat Yang Selalu Antusias Itu Yang Ketujuh Yang Kedelapan Jawablah Pertanyaan Dengan Bijak Ketika Dia Ajukan Padamu Ya Jadi Ketika Cowok Tersebut Mengajukan Pertanyaan Alangkah Indahnya Alangkah Luar Biasanya Jikalau Kamu Jawab Dengan Bijaksana Jangan Sembarang Menjawab Jangan Menggampangkan Jawaban Ah Biasa Ajalah Jangan Kalau kamu Mau Dekat Sama Dia Mau Jalin Hubungan Jangan Menggampangkan Pertanyaan Jangan Asal Asal Menjawab Jawablah Dengan Bijaksana Itu yang Kedelapan Nah Kemudian Yang Kesembilan Adalah Waktu Kamu Komunikasi Lewat Telepon Jangan Lupa Untuk Memuji Dan Mendukung Dia Lewat Telepon Kamu Puji Eh Kamu Kerjanya Bagus Keren Aku Lihat Kamu Disiplin Tepat Waktu Pilih Kerja Pulang Keren Banget Aku Lihat Kamu Kamu Kari Makin Bagus Siapa Orang Yang Senang Dipuji Apalagi Dengan Apa Yang Dia Sudah Capai Dan Jangan Lupa Kamu Dukung Dukung Apa Yang Diharapkan Dukung Apa Yang Dia Kerjakan Dia Cita Cita Dukung Karena Pada Dasarnya Semua Orang Mau Cewek Mau Cowok Semua Orang Butuh Dukungan Dukungan Itu Akan Membuat Kita Tambah Semangat Tambah Antusias Tambah Percaya Diri Dan Lebih Maksimal Dan Itu Yang Dia Terima Ketika Kamu Selalu Mendukung Dia Dan Dari Situ Hubungan Emosional Itu Terbangun Kedekatan Kemistir Itu Terbangun Itu Yang Kesembilan Dan Yang Terakhir Lakukan Percakapan Yang Singkat Namun Berkualitas Dan Ini Sangatlah Penting Untuk Menciptakan Kesan Yang Baik Kesan Yang Luar Biasa Di Antara Kalian Dan Saya Berharap Cara Cara Ini Ngebantu Teman Teman Cewek Untuk Engkau Bisa Bersikap Dengan Bijaksana Sehingga Kedekatan Kalian Menjadi Semakin Dekat Terjadi Satu Kemistri Diantara Kalian Dan Saya Berharap Ini Membantumu Untuk Bersikap Dengan Bijaksana Sehingga Terbangun Kemistri Diantara Kalian Berdua Tetap Semangat Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you